8 Faktor Penyebab Anak Menjadi Pemarah dan Cengeng Emosi yang selalu berubah-ubah menjadi salah satu ciri khas anak. Perasaan malu, marah, sedih adalah bagian dari emosi anak yang tidak bisa dilepaskan dalam kesehariannya. Sebagai orang tua yang baik, kita perlu mengetahui cara meredakan emosi anak agar si kecil tidak tumbuh menjadi anak yang cengeng dan pemarah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan si kecil mudah cengeng. Berikut daftarnya. 1. Frustrasi Saat anak sudah mengungkapkan keinginannya, namun tidak dapat terpenuhi, Maka anak cenderung kesal lalu menangis. Misalnya, si kecil minta dibelikan mainan, sayangnya permintaannya tidak bisa dikabukkan. Maka besar kemungkinan si anak akan menangis dan rewel. Cobalah untuk membujuk anak dengan tenang dan pelan. Katakan dengan tegas bahwa dia tidak akan mendapatkan keinginannya apabila masih menangis. Setelah tangis anak meredah peluk erat tubuhnya, lalu berikan kesukaannya. 2. Situasi baru Situasi baru kadangkala membuat Anda merasa tidak nyaman dan cenderung tidak betah. Misalnya ketika kita mengajaknya ke pesta pernikahan, Pasti dia akan datang ke tempat yang baru dan menemui orang-orang yang belum pernah dilihatnya. Sebelumnya, hal ini bisa membuat si kecil rewel dan menangis. Untuk mengatasinya, buatlah suasana menjadi lebih akrab buat si kecil dengan mengenalkannya. Kepada rekan-rekan Anda, akan lebih bagus jika rekan-rekan Anda juga membawa anak kecil. Maka mereka bisa menjadi teman bermain di waktu tersebut. 3. Suasana tidak nyaman Anak juga menjadi cenderung menangis manakala sedang berada di situasi yang membuatnya tidak nyaman seperti udara yang panas, kotor. Berada di tempat yang sempit atau suara bising yang tidak kunjung berhenti. Hal-hal inilah yang membuat anak menjadi tidak nyaman dan akhirnya menangis. Cara mengatasinya, berilah pengertian kepada anak terlebih dahulu tentang lokasi yang akan kita. 7. Lalu alihkan perhatiannya pada hal-hal yang menarik. Seperti melakukan komunikasi atau bercerita. 4. Sakit Di saat sakit, anak akan merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya. Untuk bergerak sakit, untuk makan juga tidak enak, terlebih merekai jadi tidak bisa bermain. Mata dari itu, dalam kondisi sakit, anak cenderung menangis dan kadang bersikap cengeng. Untuk meredakannya, Anda bisa melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi lebih nyaman. Misalnya memutarkan film kartun favoritnya dan lain-lain. 5. Mencari perhatian Menangis untuk mencari perhatian seringkali kita jumpai pada saat anak masih bayi. Namun banyak juga anak yang sudah tumbuh pada usia sekolah juga terkadang melakukan hal yang Sama, tentu ada alasan dibalik tangis si anak. Bisa mungkin karena lapar atau menginginkan sesuatu. Sebagai orang tua harus tanggap sekiranya bisa memberikan apa yang diinginkan si anak. Maka jangan sampai menundanya. 6. Anak-anak memang cenderung lebih sensitif. Anak-anak memiliki perasaan yang halus dan cenderung sensitif. Sehingga hal sepele pun bisa membuat mereka menangis. Untuk mengatasinya, kita perlu tahu apa yang membuat si anak menangis. Penuhi keinginannya jika hal tersebut bisa membantu meredakan tangisnya. 7. Orang tua harus bersikap konsisten agar tidak dimanfaatkan anak. Anda mungkin pernah menjumpai saat seorang anak kecil menangis. Kemudian orang tuanya urung menegurnya karena merasa kasihan atau iba. Padahal si anak telah melakukan kesalahan dan memanfaatkan tangisnya agar tidak dimarahi. Orang tua harus konsisten. Jika memang anak melakukan kesalahan, maka berikan nasihat yang baik untuk menegurnya. Jangan sampai menjadi lembek dan anak cenderung cengeng karena sikat orang tua. 8. Anak yang dimanja Jangan mudah memanjakan anak dengan sesuatu yang mereka inginkan. Bisa jadi hal tersebut membuat mereka menjadi cengeng. Mereka akan mulai menangis pabila keinginannya tidak terpenuhi. Sebagai orang tua harus pintar mengatur apa saja yang boleh untuk anak dan yang tidak boleh. Tidak semuanya bisa diberikan. Pabila menangis, berikanlah nasihat dan tenangkanlah. Jangan malah memenuhi keinginannya.